Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Halo Leo, selamat datang ke channelku Ayo kita baca kartu melihat Leo di Juli 2020 Untuk Leo yang mendua aja ya Kalau Leo gak mendua ya gak usah melihat cerita ini, video ini Untuk Leo yang sedang mendua Mengapa sampai mendua? Ayo kita lihat Leo Juli 2020 Saya sampel sebentar Teman-temanku, Leo kita dalam bacaan umum General Reading Energi yang terjadi bisa saja vice versa Energi yang bisa maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Leo Karena kita dalam bacaan umum Penarikan energi secara kolektif Leo mendua di Juli 2020 Perasaan mereka Oke Leo Dua Tiga Ini harusnya bagus Ini harusnya bagus saya lihat Tiga Kita ambil tiga kartu lagi untuk melihat pasanganmu Leo 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 mendua Mengapa sampai mendua? Empat jatuhnya ya Oke kita ambil empat aja Oke kita sudah punya kartu-kartunya Leo Saya susun Saya susun Bottom of the deck Ada the deck Oke Kita susun Leo Wah ini lihat kartumu di bawah ya Leo Ini kamu Perasaan kamu di dalam hubungan utama kamu Ada rasa yang sebenarnya disini gambaran sepi Kesepian Walaupun kamu berpasangan ya Tapi kamu merasa sepi Disini apakah kamu sudah punya keluarga Atau kamu sudah hanya berpacarannya Ada perasaan yang seperti ini di dalam hubungan ini Queen of Pentacle Kalau dalam percintaan Sebenarnya saya melihat kamu disini baik sekali ya Queen of Pentacle ini orang yang mengasuh ya Mencintai keluarganya Mencintai hubungannya ya Gambarannya seperti sosok ibu kepada anaknya Jadi dia mengasuh penuh cinta sebenarnya di dalam hubungan Tetapi Leo saya melihat Wah ini ada Five of Swords Ada gambaran Ini gambaran yang agak-agak ini ya Negatif sebenarnya ya Kalau kartu ini ada gambaran kekalahan biasanya Kekalahan diri Ada juga mungkin argumen Pertengkaran Kemarahan disini Ada perasaan diserang Itu yang membuat kamu Disini emosi kamu ya Keberanian kamu timbul gitu Untuk menerobos hubungan ini Saya lihat Ya nanti kita bacakan mengapa kamu seperti ini Kita lihat pasanganmu Saya hanya membacakan kartu kamu disini Oke Leo Jadi disini Apa ya Ini ada perasaan menang saat ini ya Dengan kartu ini Tetapi disini kamu melakukan ini Dengan alasan Kamu berpikir ya Ini sudah saatnya aku menyakiti dia ya Seperti itu Ya Karena apa Ini pasti ada suatu masalah yang membuat kamu seperti ini Leo Kalau saya lihat disini ya Ini kartu pasanganmu Oke Jadi Leo Disini ya memang Ada pikiran kamu ya Disini Ini saatnya mungkin menjadi perlu Untuk menyakiti orang lain Atau pasangan kamu ya Seakan-akan ada api Yang apa ya Mau dikatakan seperti pembalasan Seperti itu ya Menjadi perlu Untuk menyakiti dia Ini bisa saja melalui Perkataan Melalui perbuatan Bisa jadi Ya Jadi Leo ini Perasaanmu Saya lihat Di julia Ada rasa seperti Membrontak Yang membuat kamu Begitu berani Untuk Kalau saya lihat Ini kamu penuh kasih Dalam cinta ya Membuat kamu Jadi kamu berani Untuk meninggalkan Rasamu ini Menerobos Melanggar Cara kamu Yang biasanya Penuh kasih Dalam cinta Leo Ini ada sebabnya Teman-teman Kita semua Terkadang ya Sampai Mendua Di sini Masalahnya ya Pasti ada sebabnya Ya apapun itu Melihat pasangan kamu Leo Oke Saya lihat Yang di sini juga Kalau melihat pasangan kamu Iya Ini di sini Banyak hal Yang menurut kamu Di sini Pasanganmu Tidak Transparan Ya Banyak hal yang Ditutupi Banyak hal yang Apa ya Seperti kebenaran Yang disembunyikan Sehingga Kamu di sini Ada Merasakan Perasaan Diserang Ya Jadi di sini Merasa Diserang Merasa Ya Kamu Apa ya Kamu sadar Ya Kamu tahu Mungkin dia ada Apa-apa Tapi kamu Tidak bisa Membuktikannya Sehingga ada Perasaan yang Seperti itu Sementara hati kamu Batin kamu Kamu tahu Dia ada Apa-apanya Dia menyembunyikan Kebenaran Tetapi Kamu mungkin Tidak bisa Membuktikannya Sehingga di sini Ada perasaan Merasa Merasa Diperlakukan Tidak baik Merasa Diserang Mungkin bahkan Merasa Dihianati Ya ada perasaan itu Karena di sini Ada ten of sword Nanti kita lihat Ya Jadi di sini Kalau saya lihat Banyak kebenaran Yang dia tutupi Dia sembunyikan Ya Di sini Sepertinya Keadaan pasanganmu Di sini Sangat-sangatlah Labil Sangat bergelombang Emosinya Karena apa Saya melihat di sini Tadi jatuhnya dua Ini Desan Sama Lapan piala Ya jatuh serentak Ini menggambarkan Gairah Tetapi berganding Dengan lapan piala Ini menunjukkan Ada di sini Gairah yang Sepertinya Apa ya Yang bergelora Di dalam dirinya Dan dia mencari-cari itu Ya Apakah dia di sini Sangat sedang bergelombang Apapun itu Jadi Ini tentang Gairah yang Dia mencari-cari Gairah yang sedang Bergelora Di dalam dirinya Dan kamu menyadari itu Namun kamu tidak Bisa Apa ya Tidak bisa membuktikannya Sehingga kamu merasa Pasti dia macam-macam Pasti dia ada yang Tidak beres Pasti dia menyembunyikan Sesuatu Gitu Oke Leo Jadi itu perasaanmu Kalau saya lihat Kamu merasa di Ten of set Merasa dihianati Ada juga Merasa Apa ya Sebenarnya ini The Hermit Rebus Ini cara kamu menarik diri Dari dia Ya Sampai kamu Mungkin melakukan Hubungan ini Ya Ini The dead Ya The dead Kamu mencoba Keluar Dari Siklus kamu Di sini Yang seperti ini tadi Kamu coba menarik diri Jadi mungkin Kamu melakukan Apa namanya Di sini Mendua Mungkin kamu Punya kekasih lain Atau berhubungan Dengan orang lain Katakanlah cinta segitiga Tetapi di sini Itu gambaran kamu Menarik diri dari sini Ya Leo Seperti apa ya Pelarian Seperti pelarian Jadi kamu melakukan Hubungan yang di sini Gambarannya seperti pelarian Ya Karena ya Ini ten of set Kamu merasa Ditikam Sepuluh pedang Ya Ditikam dari belakang Itu biasanya Pengkhianatan Oke Jadi Leo Pola hidup kamu Yang seperti ini Ini energi Julia Saya lihat Ya Membuat kamu Sebenarnya Kamu itu Dengin press Saya lihat ya Dalam percintaan Kamu penuh kasih Penuh Kalau untuk Apa ya Keluarga Kamu orang yang Mengayomi Saya lihat Yang melindungi Tetapi Justice nya Reverse Di sini Kamu sepertinya Udah Merasa Diperlakukan Tidak adil Oke Dan di sini Gambaran Diri kamu Yang di sini Udah gak Takut lagi Aturan Terserah Saya juga Bisa Berbuat Seperti kamu Mungkin ada Gambaran Seperti itu Ya Leo Jadi ini Cerita kamu Ada Gambaran Kemarahan Ada Gambaran Berontak Atau Beras dendam Pokoknya Seperti ini Kamu Merasa Sudah Sudah Pantas Saya menyakiti Dia Seperti itu Oke Itu karena apa Karena kamu Dapat merasakan Banyak hal Yang dia tutupi Banyak hal Yang dia sembunyikan Seperti itu Leo Ya Jadi Leo Ini kejadiannya Mengapa Kamu sampai Mendua Atau Inilah Energi kamu Di Julie Yang saya Lihat Oke Tentang Kamu Yang mendua Ya Leo Ini ada Ten of pentacles Reverse Jadi Kalau kamu terus Dalam kondisi Yang seperti ini Ada gambaran Ten of pentacles Terbalik Ini gambaran Masalah Dengan keluarga Ya Beban Di sini Ada gambaran Keputus asaan Oke Leo Kamu merasa Di sini Apa ya Kalau kamu terus Dalam kondisi Yang seperti ini Ya Kamu Pola hidupnya Begini Kamunya selingkuh Ya kejadiannya Nanti di sini Ada gambaran Seperti apa ya Seperti kamu Menciptakan Tradisi Pribadimu Sendiri Di sini Kenapa Saya bilang Tradisi Karena Di sini Digambarkan Sebenarnya Kamu orang Yang mengasihi Dan mencintai Dalam hubungan ini Kamu merasa Itulah Aturan Itulah tradisi Untuk Dalam percintaan Ya Tetapi Karena hal-hal Yang Ya ada Beberapa hal Yang membuat Kamu harus Memberontak Menolaknya Kamu membuat Ini sendiri Ya Nanti kamu Jadi Apa ya Jadi berdiam Di sini Ya Padahal di sini Kamu orang yang Digambarkan Seperti diimpres Penuh kasih Kalau dalam Mencintai Kasihnya Sangat dalam Tetapi ya Karena rasa-rasa Yang terjadi Di sini Antara kamu Dan pasangan Konflik Antara kamu Dan pasangan Kamu jadi Menciptakan Tradisimu Sendiri Ya Takutnya Kamu tenggelam Lama di situ Oke Jadi Leo Ya Ini Energi Kamu Di Juli Saya lihat Leo Yang Mendua It's okay Teman-temannya Ini adalah fase Setiap orang Melewati fase Fase-fase Perjalanan Pertumbuhan Jiwa Kita semua Dari bawah Kita semua Dari salah Oke Leo Saya tidak menyalahkan Atau menjat Ya Tetapi di sini ya Dengan dibentangnya Kartu-kartu ini Artinya kita membentang Masalah kita di sini Semoga kita bisa Melihat lebih jelas Ya Leo Saya melihat kamu Merasa diperlakukan Tidak adil Ada juga Di sini ya Dan itu juga Justice Revers Menggambarkan kamu Yang sudah tidak lagi Berpegang pada aturan Ceritanya ya Terserah Tidak peduli saya Biar saja Sudah berkeluarga Saya akan Melakukan ini Gitu ya Tidak ada Batasan lagi Ya Itu yang ditakutkan Kamu tenggelam Dalam Fase ini Leo Tetap bijak sana Melihat ke dalam diri Ya Memang saya melihat Kamu sakit sekali Di sini ya Ada Ten of Swords Ada Hermit yang Revers It's okay Leo ya Kita semua tumbuh Semoga ini Menjadi fase Yang membuat kamu Lebih Bijak ke depan Lebih dewasa Ke depan Ya Pasangan Orang lainnya Terserah mereka Yang penting diri kita Yang penting fokus Kedalam diri kita Oke Semoga apapun Yang kamu lakukan Di sini Kamu memetik Hikmah Dan pelajaran Yang membuat kita Bisa semakin Maju Semakin berkembang Tentang jiwa ya Bukan tentang fisik Fisik kita Terus tumbuh Dan mentua ya Namun banyak Jiwa-jiwa kita Yang masih bayi Oke Leo Mungkin ini saja Teman-teman Semoga ini Jadi video yang Bermanfaat Yang merasa Gak cocok Ambil hal yang baik Dari sini Atau lakukan Personal reading Karena kita Dalam bacaan umum Belum tentu Semua Leo Melewati hal Yang seperti ini Jadi ini untuk Leo yang Merasa terkoneksi Dengan bacaan ini Teman-temanku Saya Nuzidra Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa Like dan subscribe Salam dari Kuleo Sekian dan Terima kasih Daaah